saya lanjutkan dengan pembahasan tentang angka dan disini saya mau membuat mungkin angka 1 angka 1 sama dengan mungkin 13 lalu angka 2 mungkin 10 lalu angka 3 sama dengan mungkin 6 dan jika sekarang saya memberikan EHO disini dan memberikan dolar angka 1 ditambah dolar angka 2 maka yang terjadi jika saya simpan lalu saya reload disini maka akan ada 23 oke semacam itu dan jika saya mau membuat semacam ini 13 ditambah ditambah 6 dan dikali 10 berarti saya memberikan angka 13 adalah angka 1 lalu ditambah 6 angka 3 lalu dikali kita membuat tanda bintang dolar angka 2 dan jika saya mengetikan ini lalu saya simpan dan reload maka saya sudah mempunyai 73 oke ini ditambah ini 18 18 dikali 10 seharusnya yang terjadi adalah ini ditambah lalu baru dikali ini kalau tadi hasilnya seperti itu jelas tidak ini yang terjadi kita bisa memberikan kurung disini kalau kita ingat-ingat pelajaran SMA kenapa kita memberikan tanda ini tanda ini untuk memerintahkan bahwa kedua angka ini dikalkulasi dulu dihitung dulu jadi angka 1 ditambah angka 3 baru dikali angka 2 jika sekarang saya simpan 190 oke lalu bagaimana jika saya tambahkan lagi br dan titik koma dan disini saya membuat EHO dan 10 angka berarti angka 2 dolar angka 2 dibagi 6 angka 3 berarti dolar angka 3 saya simpan lalu saya reload di awal saya mempunyai ini dan disini saya mempunyai 1,666667 dan disini saya bisa membuat memerintahkan semacam ini floor dan tanda buka kurung lalu disini tutup kurung jika saya memakai floor jika saya simpan maka yang akan ditampilkan adalah 1 semacam ini dan oke saya mau meng-copy ini dan disini saya mau menampilkan hanya 2 angka di belakang koma maka yang perlu saya lakukan adalah number garis bawah format dan disini saya memberikan ini saya memberikan kurung lagi dan memberikan kurung tutup lagi lalu diantaranya saya memberikan koma dan saya memberikan 2 jika saya simpan dan saya reload maka ada 1,67 dan jika saya memberikan 4 disini atau mungkin oke 4 dan jika saya simpan maka saya mempunyai 4 di belakang koma oke semacam itu dan sekian tutorial tentang number dan saya harap ini dapat memberikan pemahaman tertentu kepada anda yang berusaha belajar BHP dan kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya salam selamat menikmati